Intro Oke teman-teman so Di video kita kali ini Gue akan evolusi Uchi ya Uchi yang ini kan sekarang udah jadi moon Ini udah bintang 6 teman-teman ya Sebelumnya dia bintang 5 Dan untuk evo bintang 5 nya gampang juga sih Kalau kalian mau liat videonya dan sekalian showcase Ini gue kasih liat aja sekaligus ya Oke ini sekarang Pucci Udah bisa gue evolve teman-teman ya Kalian bisa liat tuh bahan evolve nya untuk ke bintang 6 Luchi moon ini sekarang Luchi itu masih Luchi white snack makanya dia disini Nge poison teman-teman kalau kalian liat ya Dia nge poison Jadi ya kita akan liat Pucci yang biasa dulu Baru abis itu kita akan liat Yang Pucci yang moon ya Pucci yang B6 oke Kita liat Pucci B5 dulu oke Oke kita langsung liat aja teman-teman ya Wih di Pucci Gila dia make out 7000 dan dia poison Hotbed sih Tapi dia first anjir Yaelah burik banget guys Dia first Dia first doang nih Nggak ada Nggak ada AOE-AOE ya teman-teman ya Hmm oke kita update dulu deh 750 Nah ini jadi AOE baru oke Kita liat aja berapa sih attacknya Oh my god 200 ribu pak 5 detik loh Dan dia poison ini baru bintang 5 teman-teman Dan ada snack snob anjir Apa ini snack stop cu Wait 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 What is that man Apakah ini Wow gila what the hell Mahal What the hell Oke kita coba Itu apaan dah tadi Kok bisa nambahnya banyak gitu anjir Kita coba oke Kita coba snack stop Oh Nge time stop anjir Bisa time stop guys Imagine nggak Damn That's That's okay man Lumayan oke sih Bintang 5 aja dia bisa time stop anjir Nice Oke 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 Sekarang kita akan evolve Abis itu kita akan liat B6 nya gimana ya Nah itu dia untuk Untuk Pucci yang B5 Sekarang kita akan Pucci B6 dulu Sebelum kita ke Pucci yang B7 nya Ini sekarang gue udah bisa evolve lagi Gampang banget sumpah Evolusi Pucci ini Menurut gue B7 paling gampang di evolve anjir Dia cuma butuh Dis doang Sumpah Yang dimana literally kalian Setiap kali main ratenya Kan untuk dapetin disituan Kalian mesti main ratenya kan Dan itu ratenya pasti dapet Satu kali main Dan itu ratenya juga Nggak susah-susah banget kok Kalau kalian bawa Aizen Itu udah gampang banget temen-temen ya Bahkan kalian bisa solo Kalau kalian mau Kalau kalian punya Aizen Ya Untuk Pucci ini menurut gue Salah satu yang paling gampang Untuk di evolve sih Oke sekarang kita akan liat B6 nya dulu Sebelum kita ke B7 Oke ini Gue udah bisa ke B7 nih Lucie heaven temen-temen ya Yuk let's go Kita akan Langsung liat Yang B6 nya dulu Baru abis itu Kita akan evolve ke B7 nya yuk Let's go Oke Yuk let's go Sekarang kita coba aja Gila sekarang udah gampang banget pak Di training Ini sekali Sekali Nambahin darah Banyak banget tuh ya Nggak dikit Kayak dulu gitu kan Jadi mantep banget Oke Let's go Kita akan langsung coba aja Pucci temen-temen ya Pucci yang moon dulu Yang bintang 6 Oke Kita liat kayak gimana dia nyerangnya Alright Ya oke Kayak gitu doang sih Lumayan lah Animasinya lumayan lah Untuk B6 ya Dan dia damage nya juga oke lah 17.000 dan 7 detik SPA ya Oke kita langsung aja Cepet-cepet Moon gravity barat Oh my god Gila range nya mantep sih Range nya mantep banget ya B6 aja range nya udah mantep Oke langsung Gravity shot Kayaknya sama aja sih Oh dia jadi Jadi Con AOE gini ya Alright Kita langsung aja Nah ini udah Mas update temen-temen ya Dia punya skill pak B6 aja udah punya skill ya Namanya adalah Gravital pressure Dimana skill ini Akan ngebuat Semua unit Yang ada di sekitar area dia Area dia gede banget tuh ya Berapa tuh area dia tuh 90 anjir Semua unit yang ada di area dia Itu jadi hybrid Gila OP banget gak sih Skill nya OP banget pak Dimana semua Ya satu area dia nih Semua jadi hybrid anjir Jadi kalo misalkan gue taro BB Disini kan BB kan gak bisa nyerang air unit ya BB gak bisa nyerang air unit kan Tapi Kalo gua bikin Ini air ya Mana air 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 Kita bikin air yang banyak Gini Nah Dia kan gak bisa nyerang nih Harusnya nih BB nya gak bisa nyerang kan Harusnya udah masuk nih ya Udah masuk ke dalam area dia Tapi cuman dia gak bisa nyerang Tuh ya kan udah masuk kan Gak bisa nyerang Tapi kalo gua pake Gravital pressure BB nya bisa nyerang air unit Look Ajih OP banget gak sih OP parah anjir ini skill Cuman cooldown nya emang rada lama sih Cooldown nya rada lama Kayak 9 menit apa Kalo gak salah ya Kira-kira segitu lah Jadi lama banget emang cooldown ya Temen-temen ya Tapi Gila worth it banget gak sih Dia bisa nge slow air unit Anjir Dan ya ini jadi hybrid semuanya Gua gak tau untuk berapa lama Kayaknya sampe Sampai enemy yang kena ini Udah mati deh Kayaknya ya Jadi dia selama musuhnya masih ada Dia akan hybrid Tapi khusus untuk musuh-musuh yang udah kena doang Jadi kalo misalkan nanti ada yang baru muncul lagi gitu Dia gak akan bisa kena Gak akan bisa kena Ininya lagi Gak akan bisa kena hybridnya lagi temen-temen ya Jadi untuk khusus musuh-musuh yang udah ada di map doang Jadi kalo misalkan ada yang baru Dia gak bisa nyerang air unit Kayak misalkan ini gue bikin ke Last gitu Dia gak akan bisa nyerang ke yang ini Tuh ya kan Dia tetap nyerang yang ini Jadi gitu temen-temen Yang gila ini bagus banget sih Ini lumayan bagus banget Ini support sih Support unit yang bagus banget Dengan damage yang gila gitu temen-temen ya 2M loh lumayan Oke Itu untuk B6 ya Sekarang kita akan langsung evolusi aja Ke B7 nya temen-temen ya Katanya B7 nya lebih OP lagi Kita liat aja oke Oke langsung kita evolve aja temen-temen ya Ini gue unequip dulu Kita langsung evolusi Luchi Moon menjadi Luchi Made in Heaven Upgrade dia butuh kill nya segini temen-temen ya Ini gue udah kelebihan karena gue Infinite Dan dia cuma butuh dis 5 Udah gitu doang gampang banget Anjir Sumpah makanya gue bilang tadi ini Salah satu B7 paling gampang buat dia evolve Upgrade aja langsung Oh my god Luchi Over Heaven Anjir Bukan Pucci Over Heaven Anjir Made in Heaven Imagine ya Itu dia udah jadi Parah dia Ada blessing nya gak? Ada blessing nya Oke kita akan liat blessing nya oke We gotta see the blessing Ini gue motornya gue turunin dulu ya Eh kok gak bisa pencet L sih Bukannya pencet L ya Untuk nurunin motor ya Anjing Wait Nih gue unequip aja Ah Oh sekarang mesti kayak gitu Oke Biasanya pencet L kan Anjir aneh But oke lah Oke sekarang kita akan coba Blessing nya Pucci oke Kayak gimana dia Oh my god Ada Made in Heaven nya di samping Anjir keren banget Gila di keren Sumpah blessing nya keren cok Blessing nya keren anjir Anjir ada Ada Made in Heaven nya cok Anjir lah Oke Kita akan pake aja langsung Kita equip Kita equip temen temen Ini gue gak pake Gak pake opa-papa ya Udah kayak gini aja ya Dia damage nya Kecil banget 300 Tapi liat SPA nya 0,1 anjir Puset mirip-mirip Narancia Mirip-mirip Gilgamesh anjir Oh my god Apakah dia SPA nya kecil sampai akhir Ya kita liat aja temen temen ya Kayaknya enggak sih Kayaknya enggak Kamu mungkin lah ya Oke Ini kita akan Gue akan bawa Buff unit dulu ya temen temen ya Udah cukup seharusnya sih Udah ada buff nya ya Oke yuk Let's go Kita langsung Liat aja Di training temen temen ya Gue pengen liat Oke Let's go Kita coba aja pak Attack speed nya 0,1 guys Gak ngotak anjir Liat tuh Keceng banget Apa yang tuh di Kamehameha anjir Apa dilemparin pisau Wait wait Kayaknya dilemparin pisau deh Eh enggak tau deh gue Enggak tau Dia kayak enggak Dia kayak enggak gerak apa-apa anjir Saking cepetnya guys 0,1 pak Bayangin aja Gila sih attack speed nya Damn Oke Kita akan naikin dulu Harganya 2.400 Damage nya jadi 1.000 Anjir bayangin 0,1 Damage nya 1.000 pak 2.400 doang Anjir Oke 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 Update yang ketiga God speed barrage Nah bener kan Udah god speed barrage Attack speed nya jadi 4 detik guys Jadi 4 detik Tapi Damage nya jadi Jadi gila sih 200.000 Anjir Itu buff Buff banget sih Anjir Dari Dari 1.000 doang Jadi 200.000 Damage nya Buset kita bikin aja Oke God speed barrage Kayak gimana nih pak Cuman range nya ini kecil banget Anjir Eh Nah itu dia untuk puci Temen-temen ya Baru upgrade Upgrade nya dikit sih kayaknya sih Oke Update yang ketiga sekarang ya Damage nya jadi 348.000 Eh update ketiga apa Update keempat Ini kayak 4 deh Oke harga 15.000 Let's go Nah ini juga nih Update selanjutnya Damage nya 500.000 Anjir Damage nya udah gokil banget sih Untuk harga yang murah nih Buat kalian Main rate bagus banget pak Ini pak Sumpah Buat rate bagus banget ini Damage udah 500.000an Harga nya cuma 23.000 Dan range nya jadi 80 Plus 7 judgment Oh my god Oke let's go Kita liat kayak gimana temen-temen ya Oh my god Wah anjir keren pak Keren gila Efeknya keren banget sih Ting 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 Anjir Cuman gak ada suaranya sih Kalo main training Yaudah lah ya temen-temen ya Gue kalo main di itu Kelamaan nungguin ya 1.6 coba Itu lama banget Nungguin duitnya tau gak sih Oke Kita langsung aja Upgrade yang ke 6 Ya Dia udah ada Ada skill nih Time Acceleration Ntar akan gue install kalian Apa itu Time Acceleration Damage nya jadi 1.18 M Lalu upgrade nya harga 1.6 M Oke Kita langsung aja Time Acceleration Nah ini pak Time Acceleration itu adalah Di buff ya Kayak semacam buff lagi sama sih Dia kayak Kayak si Gravitational Yang sebelum ya Cuma bedanya Kalo misalkan dia Pake skill Time Acceleration Itu musuh-musuh yang Yang kayak Sebelumnya itu nge-bleed Kan ada banyak Efek kan Ada yang bleed Ada yang burn Ada yang poison Dan itu kan semuanya Damage nya DOT kan Damage over time kan Jadi kayak misalkan Ada 20 tick lah Kayak misalkan Black Flame itu kan 20 tick Atau ruptur Atau ruptur Ruptur juga 20 tick gitu kan Atau yang kayak fire biasa Cuma 6 tick gitu Nah kalo kalian pake Time Acceleration Itu DOT nya dihilangin guys Jadi damage nya full Dalam 1 kali serangan Itu OP parah banget guys Sumpah Jadi kalo misalkan Gue pake Obito ya Gue pake Obito Dia kan Black Flame Dan dia 20 tick 20 kali damage gitu kan Yang sebelumnya Kalo misalkan Gak pake Time Acceleration Dia harus Damage over time Jadi misalkan 20 kali tick 20 kali over time Berkurang misalkan 1 kali tick itu 10 ribu Jadi tick pertama 10 ribu Tick kedua 10 ribu Sampai 20 Nah kalo misalkan Pake Time Acceleration Itu dihilangin pak Jadi semuanya langsung 1 kali damage Udah damage nya segitu Gila itu OP parah banget guys Itu OP parah banget Dan itu cuman semenit pak Liat Itu cuman semenit Anjir Liat tuh cooldownnya Cepet banget guys Ini parah banget Support tergila Liat tuh Keceng banget Buset Harinya berpindah-pindah gitu Oh my god Wah ini Ini gue harus coba di Infinite sih Gue akan coba di Infinite oke Sekarang kita akan coba ke Infinite aja Bodo amat dah Kita nunggu lama Nunggu lama dah gue dah Gue pengen liat efek suaranya pak Oke Let's go Kita langsung ke Infinite biasa aja oke Anjir guys Gue baru nyadar bro Ini Puji dia 0,1 Tapi dia Nggak Nggak first gini guys Kalian liat gak sih Ini Circle AOE loh anjir Circle AOE nya walaupun kecil banget Tapi tetep aja bro Itu Circle AOE anjir Bukan kayak first doang loh Biasanya kalo kayak Gilgamesh Itu kan first gitu kan 0,1 Tapi dia first Jadi cuma nyerang yang Yang di depannya doang gitu Cuman kalo ini Ya ini Circle AOE anjir 0,1 Nolus Circle AOE Gila OP banget sih Kalian kayak gini aja udah OP nih Seribu aja nih udah OP anjir 0,1 bro Ya ampun Sakit banget anjir Damagenya Gila sih Oke ini Ini dikit lagi Gue udah Udah bisa gue naikin Sampe mentok Baru abis itu kita ngeliat Uchi ya disini Gue udah bawa OBITO juga nih OBITO ini ngeblackflame Ntar kita liat apa Damagenya beneran Dalam 20 tick Cuman dalam 1 kali serangan Apa enggak Kita liat oke Tapi ya gue gak tau juga Sekarang OBITO Damagenya gede juga sih Sebenernya sih Ya makanya ntar kita liat aja oke Oke let's go Sekarang ini Gue akan hapusin dulu nih Bentar ya Hapusin dulu Ini kuncinya kebanyakan pak ya Imagine gak sih Lumayan ini buat nahan sampe WF23 Udah gede banget co Oke Kita Ini sebenernya gue masih belum bisa ngeliat Damage-nya berapa sih Karena dia kan langsung mati gitu kan Ini bakal lama banget sih Karena dia langsung mati gitu Tapi gak apa-apa Gak apa-apa Kita liat efeknya aja oke Heaven Judgment Apa tadi Time Acceleration ini Time Acceleration oke Gue pengen liat efeknya kayak gimana pak Bentar Kita coba dulu Time Acceleration Oh my god Oh my god Yah Hilang anjir Cuma sebentar doang guys Ternyata guys Tapi tetep sih Dia cooldownnya kan semenit gitu kan Jadi bisa langsung dipake terus Anjir gokil juga sih Jadi Jadi sama aja gitu Bentar gue coba Taruh di bagian sini Kita akan Upgrade-in terus Sampai dia bisa Black Flame Ini bukan sih Matter Sword gak sih Kalau gak salah Black Flame Bukan sih Uang Gue kurang tau anjir nih Black Frame nya dia pas dimana ya Weh Obito nih soalnya banyak banget sumpah update-nya pak Ya Seperti yang kalian liat Dia udah Black Frame ya Udah bentuk nih ya Tuh dia kan ada efek Black Flame gini kan Jadi kalo misalkan kita pake Time Acceleration Itu langsung ilang pak Black Frame nya Satu kali kena Udah langsung ilang Tapi dia damage nya ya Oh ya full Damage nya full 20 kali tick Dalam 1 detik Gila itu OP parah sih Itu OP parah sih Kita coba Kita coba Kita coba Oke apakah efeknya ilang Padahal ini langsung mati juga Sekarang damage nya 12M Coba gila Lihat ya langsung ilang Langsung ilang bro Langsung ilang Langsung meninggal Lanjir Bokil sih emang sih Oke Sekarang kita akan upgrade lagi Si Puci temen-temen ya Harganya Rp4.000 Update yang ke-6 sekarang ya 1,2,3,4,5 Update yang ke-6 sekarang Harganya Rp4.000 Damage nya jadi Rp4.500 Dan Rp4.500 Dan Rp4.500 Jadi tambah gede ya Dan ya Rp4.000 Temen-temen ya harganya ya Masih murah lah ya Nah ini pak Udah terakhir kayaknya nih Iya update terakhir Update ke-7 terakhir Universe Reset Nah ini pak Ini pak Ini support Ini unit support Anjir sebenernya guys Unit support Tapi GG banget gitu Jadi Oke Gue akan jelasin Universe Reset ke kalian Oke Universe Reset Ya sesuai namanya Universe Reset Dimana Semua musuhnya Jadi misalkan musuhnya Udah ke belakang nih Sampai sini gitu Dia akan balik lagi ke depan Balik lagi ke tempat utama lagi Jadi mirip-mirip sama kayak Aduh siapa ya waktu itu ya Ya mirip-mirip kayak Lau gitu lah Kayak dibalikin Kuma Kayak mirip Kuma Dibalikin ke belakang Dimundurin ke belakang Tapi ini bedanya Kalau misalkan kayak Kuma Mundurin ke belakang Darahnya kan Nggak Nambah gitu kan Darahnya ya tetap segitu gitu Walaupun dia Dimundurin Darahnya tetap segitu gitu kan Nah Bedanya kalau kita pakai Universe Reset Itu dia Darah musuhnya akan nambah lagi Dia akan Kereset ke darah semulanya dia Berapa sebelum di Universe Reset Segitu guys Gila Jadi ya Sebenernya OP Tapi nggak OP-OP banget juga nih Universe Resetnya Dan itu cooldownnya Setau gue Lumayan lama sih Ya kalau nggak salah Kalau nggak salah Lumayan lama temen-temen ya Oke Ini sekarang kita upgrade aja Oh my god Mahal banget Gila 3,5M Anjir upgrade terakhirnya Imagine nggak sih Update ke 7 Lihat damage-nya jadi 6,53M Gila Ini udah Udah gue buff temen-temen By the way Bentar gue matiin dulu nih buffnya Biar kita bisa lihat damage-nya berapa Ya nggak usah berharap damage gede Karena emang dia Unit support Bisa dibilang unit support ya Bukan unit Bukan unit Damager kayak Boros Kayak Luffy Nggak ya Tapi Tetap aja Ini meta sih Ini meta sih Gara-gara time acceleration-nya Sama Universe Reset-nya Gila sih Universe Reset-nya gila banget ya Ngereset semuanya Balik ke tempat awal loh Oke Let's go Kita lihat Kayak gimana Universe Reset pak Wah Anjir Hilang pak Ability-nya time acceleration Hilang guys Kalau misalkan kalian Upgrade sampai ke paling akhir Ability-nya hilang co Jadi Lebih baik kalian pakai 2 ya 2 puci Satu puci Untuk dia sampai ke Time acceleration Satu lagi Untuk yang Universe Reset Jadi kalian bisa 2 skill sekaligus Temen-temen ya Gila sih Alright Sayang banget Kenapa nggak dibikin multiple ability ya Sayang sih Nggak kayak Aizen gitu temen-temen ya Oke lah Yuk let's go Kita langsung aja Universe Reset-nya kita lihat Kayak gimana efeknya temen-temen ya Universe Wajib Menurut di heaven Wajib Keren banget pak Keren Oh my god Ada cutscene-nya Walaupun nggak jelas sih cutscene-nya anjir Nggak jelas cowok Cutscene-nya nggak jelas Hahaha Cutscene-nya ada nggak jelas anjir Oh gila lama banget pak Lihat cooldown-nya Ini cuma bisa dipakai 1x dalam 1 match deh Jadi 1x infinite Udah cuma bisa dipakai 1x doang nih Ya itu dia untuk Pucci temen-temen Gila OP parah sih Gue recommended that Recommended banget untuk dapetin Pucci Ini meta support sekarang temen-temen ya Time Acceleration Sama Universe Reset itu meta pak Meta parah sih Gila sih Dan by the way Untuk damage-nya full nih ya Damage full Ya 9M Ya untuk 4 detik It's not bad sih sebenernya sih Untuk 4 detik ya Tapi tetap aja sih jelas Kalau kalian butuh damage Mendingan kalian ambil Luffy Mendingan kalian boros Tapi boros udah nggak bisa dapetin sih sekarang sih Jadi ya Paling Luffy sih Kalau kalian pengen damage ya Cuman kalau Pucci Ngarepin damage Nah jangan guys Ini lebih ke support sih sebenernya sih Tapi tetap aja gila damage-nya 9M pak Imagine Imagine Gokil gitu kan Ya itu dia temen-temen Untuk Pucci Major in Heaven Temen-temen ya Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike Kalau kalian gak suka Subscribe Jangan lupa Gak usah-gak usah Kita kembali di temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa